Tapi kalo lagi masa-masa DPR lagi dicacimaki sama publik juga gak enak juga jadi kota DPR, malu Saya mau jadi Mary Riana Bener gak sih bahwa kalo terjun ke politik itu harus siap-siap kecewa Oke, terima kasih selamat menonton Oke, jadi mungkin ada Charles Sonoris disini Ada 13 pertanyaan yang saya ingin tanyakan dan harus dijawab oleh Charles Sonoris Pertanyaan sederhana Untuk Charles Sonoris apa sih gak ada jawabannya? Iya gak sih? Gak ada kita buat ada jawabannya Nah mungkin itu juga salah satu persepsi orang ah politisi mah jago ngomong gitu Apanya juga bisa di omongin Gimana ya, karena senjata kita sebagai legislator ya harus bisa bicara gitu kan Parley, parley kan bicara gitu Ketika di DPR, ketika rapat-rapat dengan pemerintah, ketika kita memanggil mitra, memanggil pihak-pihak terkait Ya mau gak mau kita harus bisa bicara, kita bisa beradu argumentasi gitu kan Kalo tidak begitu ya kita tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa menyampaikan aspirasi politik masyarakat dengan baik gitu Karena senjata kita ya bicara gitu Iya betul, betul, betul Itu modal utama, untuk jadi politisi berarti modalnya satu M Satu mulut Satu mulut Yang penting bicaranya benar Benar, betul Kita menyampaikan aspirasi publik ya kan Jangan ngibul gitu Iya Harus dari hati benar-benar menyuarakan sesuatu yang, ya itu untuk kebenaran, untuk kebaikan Iya Oke, apa yang membuat seorang Charles Honoris tersenyum? Sebetulnya sangat mudah kok, dia ngobrol gini, dia senyum, dia ketawa Oh iya, tapi memang sangat ini ya, super friendly, very friendly Saya relatif cukup mudah untuk senyum, dan bagi banyak orang, it's a plus point sebagai politisi, karena saya mudah senyum Hahaha Apa yang menyemangati Charles Honoris ketika terpuruk? Keyakinan bahwa besok kita bisa lebih baik lagi Jadi, however bad I feel, however kita sedang terpuruk seperti apapun Ya kita yakin, tomorrow I can do better, then I will do better, then I do better, gitu Dan itu akan, itu bisa menyemangati kita Karena apa, karena sebelum-sebelumnya kita pernah kejadian, dan kita lakukan lebih baik lagi, dan pasti bisa lebih baik lagi Iya Jadi pengalaman hidup akan membuat kita lebih kuat Oh iya, selalu masih ada besok, dan besok pasti bisa lebih baik lagi Ini kayaknya yang lebih cocok bicara Meri, 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 Meri Be truthful, be open, dan ya mencoba untuk selalu bisa terbuka dan jadi diri sendiri Jangan mencoba menjadi orang lain yang bukan dirinya gitu loh Kadang-kadang orang mungkin karena mau mendekati orang, jadi mau ya berpikir karena menjadi orang lain mungkin bisa lebih attractive atau disukai atau apa ya Tapi menurut saya, you have to be yourself, karena orang pada akhirnya akan lebih menghargai kita ketika kita apa adanya dengan diri kita sendiri Betul, betul Ketakutan terbesar dalam hidup? Ketakutan saya tidak bisa bersama dengan keluarga saya, pastinya Misal, I don't know ya, tapi ya kalau misalkan jatuh sakit, atau ada yang, pokoknya yang paling menakutan bagi saya, saya tidak bisa bersama dengan istri dan anak-anak ya Kayaknya mungkin hampir, nggak mengeneralisasi ya, tapi maksudnya as a mother sih pun juga I think people will feel the same way, that's the most scariest thing Kebayang misalnya, kita naik kapal, terdampar di pulau, handphone hilang, nggak bisa nyala gitu, paling menakutkan dong, nggak bisa bersama dengan keluarga kita lagi gitu Tapi contohnya agak corny ya, jauh banget ya Tapi itu yang membuat kita menyadari dan lebih meng-appreciate mereka selama kita masih bisa, selama mereka masih ada Keputusan terbaik yang pernah dibuat dalam hidup? Keputusan terbaik ya, saya masuk ke dunia politik praktis Alasannya banyak, alasannya ya yang sudah saya sampaikan tadi Dan saya bisa terlibat langsung dengan orang-orang yang menurut saya sangat luar biasa hebat Ya saya bisa membantu Pak Jokowi, bahkan sebelum beliau menjadi presiden masih wali kota di Solo, jadi gubernur DKI Jakarta Dan terlibat aktif ya membantu beliau pada saat itu, sampai sekarang Saya bisa bertemu dengan ketua umum saya, Ibu Megawadri Suwana Putri, seorang wanita hebat Pernah jadi presiden, presiden pertama di Republik Indonesia Dan ini tentu saja, it's a gift for me ya, to be involved in politics, to meet them and to be able to contribute dalam perjalanan politik bangsa ini Iya, iya, dan kadang-kadang kadang-kadang Seberapa, sekecil apapun itu, tetapi saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa berkontribusi dalam perjalanan politik Indonesia Wow, I mean to be honest ya, sebenarnya politik itu adalah sesuatu yang buat saya pribadi, mungkin karena zaman dulu selalu berpikir, aduh Kalau bisa, I will never go into politics, Jack gak pernah mau dikirikan 5 tahun lagi Mary Riana jadi anggota legislatif Waduh, hahaha Gak boleh bilang gak pernah ya, jadi kadang-kadang bisa, itu ini loh di jabu loh Tapi ini, karena saya suka pakai baju warna merah, dan dari tahun 2014 saya mulai balik ke Indonesia, kemana-mana saya selalu warna merah Itu tuh banyak banget orang yang nanya, Miss Mary, Miss Mary dari partai ini ya gitu, serius Ini benar-benar, hahaha Jadi, ya itu tapi, tapi saya selalu percaya bahwa, maksudnya kan ada yang bilang, tak kenal maka tak sayang gitu kan Dan sometimes maksudnya benar sih, kalau dari orang-orang yang saya temuin, yang sebagai politisi, maksudnya Kalau ingin mengubah sesuatu kebijakan, ya emang kita harus perjun gitu, dan politik praktis berarti kan Nah, kalau seorang Charles Honoris bisa mengajar satu mata pelajaran di sekolah, apa yang mau diajarkan? Sejarah, saya mau ngajar sejarah, karena bagi saya, history is very important, sejarah itu penting sekali Saya suka mengutip satu sejarawan, George Santayana, yang mengatakan bahwa mereka-mereka yang lupa akan sejarah, akan dikutuk untuk mengulanginya kembali Jadi, sebagai manusia, kita umat manusia, negara, masyarakat, ya kita harus tahu sejarah kita seperti apa, termasuk sejarah kelam Sejarah kelam kita harus kita buka, sehingga semua bisa tahu dan belajar, sehingga ke depan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama Kalau kata Bung Karno kan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, jas merah, jas merah Oh, kiranya jas merah, jangan sekali-sekali melupakan Mary Riana Masuk banget, masuk banget Oke, oke, oke Ntar aku bisa jadi slogan tuh Iya, iya, keren, keren Harus minta izin dulu gak ya? Gak aman-aman apa Eh, spas loh Iya loh, itu keren-keren Jangan sekali-sekali melupakan Mary Riana Oke, kebiasaan unik atau aneh yang dipunya? Wah, karena saya tuh very mobile dan kegiatan bisa, beberapa kegiatan dalam sehari dan kadang-kadang kostum juga harus berbeda gitu Jadi kalau bicara mobil saya tuh, udah kayak lemari isinya tuh Jadi saya bisa ganti baju di mobil dan berbagai macam kostum dalam mobil Dari batik, terus kadang harus baju santai, terus baju partai, baju koko kalau ada kegiatan keagaman Apalagi pas lagi kampanye gitu, menjelang bulan puasa kita datang ke acara-acara buka puasa dan sebagainya gitu ya Jadi mobil saya tuh beneran udah kayak... Kayak walk-in wardrobe gitu Itu udah berantakan banget ya Karena memang dipakai tiap hari Ini buat ini, terus ada meja buat iPad buat kerja sambil ngetik gitu Terus ini ada banyak barang, ada file folder segala macam Jadi ya, bukan kebiasaan buruk kali ya Ya memang saya sangat unorganized di lingkungan mobil saya itu disorganized ya Karena memang kebutuhannya banyak gitu ya Betul, betul, tingkat mobilitasnya juga tinggi Mobilitas tinggi Betul, ini juga seringkali kadang-kadang berlantakan sih Ini cuma harinya dirapihkan Karena ada cara sana harus manis mobil saya Oke, berarti memang orang aktif itu kita harus pintar-pintar mengefektifkan waktu kita Oke, kedelapan komentar paling pedas julid yang pernah didapatkan Pernah nggak? Saya itu orangnya sangat pemahaf dan pelupa Jadi hal-hal yang sudah sering menyakiti saya pun saya sudah lupa Bagi saya ketika seseorang mencaci yang berkaitan dengan diskriminatif atau sarah ya Bagi saya itu yang paling menyakitkan ya Karena kita kan lahir tidak bisa memilih mau menjadi siapa gitu ya Mau matanya sipit, mau apa, mau seperti ini Ya kita ini memang anugerah dari yang di atas kok Kita sudah layak seperti ini Betul, betul Kita bisa memilih untuk menjadi siapa Bisa memilih punya ideologi seperti apa Saya tidak bisa memilih menjadi matasipit tetapi saya bisa memilih menjadi manusia Indonesia yang sepenuhnya misalnya gitu kan Tujuh, tujuh, keren Keren, keren, keren Nah, kalau Pak Charles bisa kembali ke masa lalu ketika masih remaja Nah, nasehat terbaik apa yang bisa diberikan kepada Charles Honoris yang masih muda? Apa ya, ya pasti jangan merasa gerusuk lebih berpikir sebelum bertindak Karena saya orangnya cukup impulsif ya Jadi apalagi ketika masih lebih muda pasti lebih impulsif lagi gitu Jadi harus lebih bijak lah gitu Lebih bijak, lebih santai, jangan terlalu impulsif berpikir sebelum bertindak gitu Oke, pesan juga buat anak-anak muda lainnya yang sering seradak seluduk bertindak tanpa dipikirkan dahulu Itu dia Berucap tanpa dipikirkan dahulu Lebih sering kali juga gitu ya Oke, apa yang sering kali ada di pikiran Anda belakangan ini? Eh, belakangan ini tentu saja saya berpikir kondisi Indonesia yang semakin Kebinekaan kita agak tergantung hari ini Berbagai survei menyebutkan bahwa intoleransi di kalangan anak muda Indonesia semakin meningkat Ya, jadi di belakangan ini saya sering berpikir, berdiskusi dengan teman-teman Bagaimana kita ke depan memastikan Indonesia tetap seperti sekarang Ya, kita menjaga kebinekaan kita, kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita Dan ini merupakan tugas dan PR kita bersama Iya, PR semuanya bukan hanya yang ada di Senayan aja Oke, kalau punya super power, maunya punya super power apa? Wah, untuk membaca pikiran orang lain Wah, keren gak kalau bisa gitu? Iya Dan masalah-masalah di berbagai, di Indonesia, masa konflik bisa selesai Karena saya bisa tahu apa yang kamu mau Betul Iya, kadang-kadang itu ya Maksudnya, kadang mungkin karena kita tidak tahu sebenarnya intensinya apa Jadi, apalagi miscommunication-nya juga banyak Jadi, akhirnya gak ada tuh within solution Padahal sebenarnya kalau kita just be open Kita benar-benar duduk, sit down, terbuka, dewasa Pasti bisa terselesaikan, kan? Oke, pertanyaan ke dua belas Yes, dua lagi Cara paling ampuh untuk menghilangkan stres Oh, kalau saya paling ampuh memang main sama anak saya Karena masih kecil-kecil, jadi lucu gitu Yang kedua, olahraga Oh gitu, lari ya Itu udah, walaupun badan seperti ini ya Tapi kita tetap masih usaha untuk olahraga Iya, iya, iya benar Benar nih Bagi saya ya itu Olahraga yang menghabiskan energi Energi Jadi, harus seperti lari atau badminton gitu Yang memang menguras keringat dan gitu-gitu Jadi, jangan main bilyard, olahraganya gitu Harus yang ini Yang ada kardionya Yang ada kardionya Itu bisa mengeluarkan stres tuh Bisa menghilangkan stres Oke Terakhir, kalau ingin menjadi seseorang selama satu hari Mau jadi siapa dan kenapa? Wah Saya mau jadi Mary Riana Oh iya bener Mau ngerasain jadi inspirator paling top di Indonesia Oh iya Ya aku ngomong ini Tapi thank you bener Dari you Iya beneran, mau jadi Mary Riana Mau nyoba jadi Mary Riana sehari seperti apa? Hahaha Karing gantian ya Saya juga pengen merasain sih Rasanya Gak senangin tuh seperti apa ya seterah sekali Tapi senang sih Senang-senang banget Dan ini hampir lupa, aku mau ngasih hadiah Yes, nah jadi karena Indonesia banget Merah Putih Jadi ini adalah hadiah Yes Jadi ini kolaborasi terbaru antara saya dan Them I Love Indonesia Wah keren pasti Jadi ini Them I Love Indonesia versi Mary Riana Nah Taraaa Merah Putih Wah keren 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 Dan ini ada quotes One of my favorite quotes Be proud of Indonesia and make Indonesia proud of you Keren 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 Gambarnya bunga Thank you so much Biar mengharapkan bangsa Thank you so much I will wear this Wah I will wear this Merah cocok merah Merah putih Thank you so much Hahaha Dan thank you juga Buat semua yang sudah menonton perbincangan kita hari ini Jangan lupa juga untuk subscribe, like dan juga comment Charles Sonoris ada? Ada Youtube ya? Youtube gak punya, itu gak punya Tapi sosmed yang lain ada Sosmed lain apa? Instagram You can follow my Instagram at Charles Sonoris Atau Facebook fanpage Charles Sonoris Oke Oh website nya juga ada loh Saya pernah mampir ke website nya Oke ada website nya Lengkap Oke jadi thank you friends sudah nemenin Dan sampai jumpa God bless you Bye 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 bye